Ini dia makanya akan yang tahun, tahun, siapa? Kantor kita super menyala sekali ya, warna merah membara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Teman-teman semuanya, jumpa lagi sama gue Widiam di channel Youtube Koko Kuliner Ada di part 3 renovasi Ruko ya Puji Tuhan banget, lantai 3 kita udah sekitar 90% Bahkan udah hampir selesai Tinggal variasi-variasinya aja yang kita pasang Dekorasi dan lain sebagainya Terus itu tadi teman-teman lihat kita lagi naikin meja kantor Meja kantornya gak muat ya Kalau kita misalkan naikin hall satu meja gede gitu Takutnya juga nabrak karena di lantai 3 kan kita pakai pintu kaca Jadi safety-nya kita lepas Terus nanti ini bakal kita naikin ya Teman-teman semuanya udah penasaran sama calon kantor Youtube gue seperti apa Yuk langsung aja kita naik ke lantai 3 Let's go! Udah ada di lantai 3 nih Waduh Keringetan nih sorry Tadi kita habis bongkar-bongkar Ngerapiin ya Tadi meja kita naikin kita bongkar Terus sampai di atas kita bongkar lagi Maksudnya kita rakit lagi Top banget ya Sesuai dengan ekspetasi gue Ruangan office kita Ruangan kantor Youtube kita Top pole mantep keren Perpaduan chat Sama granitnya Sama mejanya Semuanya nyeting banget Dan sekarang kita lagi ada di lokasi taman Atau di balkonnya kantor ya Ini juga bener-bener sesuai ekspetasi gue banget Ini warnanya belum mateng teman-teman Karena belum disiram Ini kalau kena hujan atau kita siram Nanti dia warnanya bakal cantik nih kayak gini tuh Ini kena basah kan Karena anak-anak banyak ngepel banyak apa Tuh Warnanya jadi nyala tuh Ya kan? Nah ini kalau kita siram nanti warnanya begini semua nih Cantik banget Cantik banget ya Batu alam ya Terus ya ini ruangan santai Jadi nanti kalau gue ada klien Ada tamu penting Pisang rokok disini Nyantai-nyantai disini Sofa Dengan meja santai ya Teman-teman semuanya Wah ini luar biasa banget sih Aduh puji Tuhan banget ya Sebelum kita masuk ke ruang makan Eh gua makan lagi Ruang kantor Cukup menyedihkan ya Kemarin tuh gua mau Jadi gini Kalau teman-teman yang ikutin part 1 part 2 Gua udah bilang kalau Sisa dana yang gua milikin tuh cuma ada di rekening Sedangkan renovasi kita masih lumayan panjang Terus gua punya plan Teman-teman yang pernah ke resto gua Jadi resto juga Nanti office yang sekarang Mau gua jadiin rumah makan full AC Jadi teman-teman yang selalu ngeluh kepanasan Kalau makan di resto gua Nanti ada ruangan AC Tapi gua mau kelarin ini 3 lantai dulu Karena gua takut Dana gua gak cukup Teman-teman semuanya Akhirnya Sekitar Satu minggu yang lalu Gua mau jual motor Gua mau jual mobil ya Mobil yang satu Yang mobil hobi gua Motor Gak jual dua-duanya Maksudnya mana yang lebih dulu laku Itu yang mau gua jual ya Motor waktu itu udah ada yang liat-liat Ternyata harganya gak cocok ya Motor kesayangan gua juga Akhirnya Yang gak jadi gua jual Ternyata yang laku mobil duluan Atau yang teman-teman nonton vlognya Itu si Bagong Yang baru gua beli Sekitar 3 bulanan Akhirnya gua jual lagi Karena Bener-bener Prioritas gua saat ini Ada kesini Puji Tuhan juga laku Dalam waktu yang Cukup cepat Gak rugi banyak Gua ngejualnya Gua rugi modifan aja Karena setelah gua beli mobilnya Kan gua modif-modif ya Gua ganti audio Segala macem lah Oke Akhirnya laku Ya puji Tuhan Jadinya gua gak takut lagi Buat ngelanjutin renovasi ini Secara Vulgar Atau sesuai dengan Kemauan gua gitu ya Karena tadinya gua agak takut-takut Beli ini beli itu Takut kebablasan gitu ya Nah mobil aku Puji Tuhan Jadi Sekarang tinggal satu Mobil operasional gua Yang R3 Sama motor gua Buat kemana-mana Inilah Ruang santai kita Aduh Jadi nanti kalau ada klien Ada tamu Ada meeting Yang agak privasi Kita bisa ngobrol santai-santai disini Terus Ayo kita langsung masuk ke dalam nih Kalian udah gak sabarkan Buat ngeliat Nah temen-temen Ini dia Masuk ke kantor Kita nyalain lampu dulu Mana lampunya ya Pais Lampu dong Pais Kantor kita nih Masih polos ya Masih polos Ini kantor Youtube Temen-temen Mejanya sama fungsinya udah di set Cantik banget Cakep banget Dengan perpaduan warna Cet tembok Sama granitnya Wow ini mewah banget Pencahayaan Ya gue disini Pake pencahayaan alami juga Selain pake lampu Jadi kalau siang Kita bisa Angkat si hordeng Terus kita Kerja disini Kita lagi ada vendor Lagi nunggu Hari ini mau pasang Vendor gratis Puji Tuhan banget Jadi tadinya gue Pengen bikin neon box Itu ukuran Ya semeja ini juga lah Ukuran mungkin Satu setengah meter Sampai dengan dua meter Apa neon box Tulisan koko kuliner Disini Gede gitu ya Ternyata malah dapet vendor Yang mau ngasih Secara gratis Tuker konten Nanti kita bakal lihat Hasil pengerjaannya Bahkan dia mau bikinin Tiga meter sekalian Jadi ini tembok gue kan Ukurannya Lima Kali Tiga ya Lebar Tiga Panjangnya Lima meter Nanti dia bakal bikinin Tiga meter Kali Satu setengah Jadi gede banget Tulisan koko kuliner Disini Sebagai background Jadi nanti kita Kalau kerja segala macem Kesannya mewah banget Terus Masih ada beberapa item Yang belum kesettle Contohnya AC Tapi ini pembangunannya Sudah selesai Jadi AC nanti kita Sudah bisa pasang Setelah AC Kipas Nanti juga ada kipas Kalau cuaca lagi dingin Kan gak harus selalu AC Jadi kita juga Sedia kipas Itu kipasnya lagi Di setting Sama Pak D Sama anak-anak juga Kita di setiap ruangan Ada AC Lantai satu dua tiga Eh AC kipas ya Lantai satu dua tiga Ada Kipas Lantai Office ini Nanti satu kipas Di office gue Satu kipas Terus di lantai duanya Ada Dua kipas Untuk ruang produksi Frozen food Dan Lantai satu Nanti kan untuk Restoran Tim Stam Jelas itu Kipasnya Kalau gak salah Kalau gak tiga empat Oke Ini Kantor keren banget Kita masih nunggu Vendor yang mau masang Neon box Nanti dateng Kita lanjut yuk Ke belakang Nah Ini dia Ini nanti office gue Sederhana banget Teman-teman Cuman Ruangan kecil Disini nanti Gue bisa Istirahat ya Alah di jepangan gitu Tidurnya di Apa namanya Di atas-atas ya Jadi nanti ini Cuman dikasih Kasur Terus gue bisa istirahat Disini Terus Nanti gak tau Bakal di hoarding Apa enggak Cuman ini kan Kantor pribadi gue Jadi ya mungkin Gak perlu ditutup Kadang-kadang gue siang Warawiri Banyak kesibukan Jadi gue bisa langsung Istirahat disini Terus disini Nanti ada ruang kerja gue Mungkin ada komputer Laptop Dan lain sebagainya Dan Yang terakhir Kita ke Kamar mandi Kamar mandinya Ini Full of spek Full of spek Jadi Ini bisa melihat Pemandangan Kota Bekasi Barat Dari sini Anjay Ada Tower-tower Pemberi sinyal kehidupan Dan ini Kamar mandi kita Nanti ini juga Masih ada yang belum selesai Nanti disini Ada wash taffle Ada wash taffle Buat cuci tangan Ini wash taffle nya Ini udah beli Terus Ya kurang lebih Begitu deh teman-teman ya Secara singkat Padat dan jelas Gue puas banget Dengan kantor Mungkin beberapa hari lagi Kita bakal lanjut Ke pengerjaan Lantai 2 Lantai 2 tuh Gak banyak yang dikerjain Cuman Pasang sink Terus kipas Sama mungkin Ngerapiin-nerapiin sedikit Nanti banyak kerjaan lagi Ada di lantai 1 Sama kita mau bongkar resto Oke Kita nungguin vendor Neon box dateng nih Teman-teman semuanya Semoga hasilnya Neon box nya cantik Cakep Pokoknya sesuai dengan ekspetasi Bikin kantor kita Jadi lebih Mewah lagi Mantap Sambung si apareceras selamat menikmati selamat menikmati oke oke udah cukup nah teman-teman semuanya waduh ini kita udah mau lanjut ke pemasangan neon box akhirnya dateng juga habis ganti baju ganti celana ya karena tadi keringetan banget habis rapi-rapi puji Tuhan semuanya udah dateng ini AC udah instalasi ya AC udah instalasi terus kipas juga udah instalasi tuh wah keren banget jadi ada kipas ada AC dan ini apa namanya neon box kita udah mau dipasang jadi nanti kantor kita seperti ini dan nanti disini bakal gede banget bakal gede banget neon box ya ukuran 3 meter kali 2 meter ya yang di support ya ini bener-bener 100% kita di support sama Luminor Art Project wah thank you banget nih lu bisa liat nih gila ini gua ambil satu huruf aja nih Koko kuliner ya satu hurufnya segede gini ya ha 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 kedua kepala gua ya ini neon boxnya nanti ini gua yang minta di blok hitam teman-teman jadi nanti kalau kita syuting atau apa di ofis di kantor dia warnanya nggak bias di kamera jadi di blok hitam jadi bakal nyala warna merahnya doang wow ini keren banget teman-teman bisa lihat ya keren 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 ini kita bakal lihat hasil akhirnya pada saat kepasang nanti ya eh finishingnya juga teman-teman bisa lihat rapi banget gokil nah ini para pertukangannya sudah dateng udah mau mulai pasang setting dulu ini untuk ini untuk settingnya ya Mas ya jadi ini untuk settingnya biar nanti hasilnya itu nggak apa namanya nggak ngira-ngira ya ini dia udah udah cetak banner nanti mungkin ditempel baru ditempel si neon boxnya cara kerjanya sih juga gua nggak tahu nanti kita lihat hasil akhirnya teman-teman dari si neon box ini semoga hasilnya nih kok cer ya tapi sejauh kita lihat hasil dari neon boxnya sini udah gokil banget Oke Luminor art project ya nanti kita bakal ketemu bos besarnya semoga hasilnya Oke pokoknya kita biarin dulu deh para pertukangannya masang-masang neon box kita nah so Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton